ya mohon maaf ya ini tadi baterainya habis jadi langsung mati mohon maaf sudah bisa melihat slide lagi ya oke kita lanjut kita lanjut untuk pengertian peristiwa dan probabilitas suatu peristiwa pertama pengertian peristiwa atau event ruang sampel merupakan suatu kumpulan kejadian yang bersifat universal maksudnya bersifat universal itu adalah seluruhnya suatu kumpulan kejadian, nantinya suatu kumpulan seluruh kejadian yang mungkin super ruang sampel mempunyai unsur-unsur yang memiliki sifat tertentu nah super ruang sampel yang mempunyai unsur-unsur yang memiliki sifat tertentu disebut peristiwa jadi yang tadi ya yang selesai sebelumnya peristiwanya apa? kalau kita lihat di super ruang sampel peristiwanya adalah munculnya satu angka dan satu gambar untuk yang ini kalau yang ini apa? peristiwanya adalah munculnya jumlah dadu yang bernilai 5 seperti itu nah ini untuk pengertian peristiwanya untuk probabilitas suatu peristiwa disini adalah remusnya super ruang sampel dibagi ruang sampel atau seperti ini super ruang sampelnya simbolnya N untuk ruang sampelnya M ya P adalah probabilitas atau peluang A adalah peristiwa A peristiwa terjadinya sesuatu N adalah banyaknya peristiwa yang terjadi M adalah jumlah seluruh peristiwa contoh-contoh ini ya dalam pelemparan 2 buah mata uang probabilitas munculnya 2 gambar atau notasinya seperti ini kalau menulisnya P besar dalam kurung 2 gambar adalah berapa? ini kan 2 buah mata uang berarti kemungkinan yang mungkin ada berapa? kalau kita lihat slide sebelumnya ya kalau 2 mata uang seluruh kemungkinan yang ada adalah 4 jadi kita taruh 4 disini M nya 4 di bawah ya kemudian munculnya 2 gambar kita lihat disini kalau dari sini kita pengen ya mbak Ira tidak bisa mendengar suara saya mungkin koneksinya mbak Ira ya dilihat lagi ya saya lanjut ya jadi disini jadi disini misalnya dari sini kita hanya ingin peristiwanya adalah munculnya 2 gambar saja nah dari sini ada berapa kemungkinan ada 1 saja yang kedua-duanya gambar makanya disini 1 per 4 kalau ini dari dadu probabilitas diperolehnya sisi dadu genap tadi ya sudah ya kalau kita mencari sisi dadu yang genap saja kira-kira ada berapa yang genap yang hanya genap saja misal 2 dengan 2 2 dengan 2 2 dengan 4 2 dengan 6 ya terus 4 dengan 4 4 dengan 2 dan seterusnya itu ternyata sub ruang sampelnya ditemukan 3 kemudian dari seluruh kemungkinannya ada berapa oh maaf ini sebuah dadu jadi sebuah dadu cuma 6 lah cuma 6 seluruh kemungkinan yang ada itu 6 kita taruh bawah ini kemudian probabilitas diperolehnya sisi dadu genap dari 6 itu yang genap kira-kira ada berapa ada angka 2 ada angka 4 ada angka 6 jadi 3 jumlahnya makanya ini 3 per seluruh kejadian yang ada 6 mbak Ira sudah bisa mendengar suara saya dan disini paham ya untuk pengertian probabilitas suatu peristiwa nah ini kita harus harus belajar tentang asas-asas menghitung probabilitas yang pertama peristiwa yang saling meniadakan atau saling asing ini bahasa inggrisnya mutually exclusive ini ya jadi disini ada suatu kejadian A disini ada suatu kejadian B kalau digambar seperti ini jadi dia saling berjauhan atau tidak ada tumpukan ini namanya saling lepas saling asing ini apa P besar simbol dari peluang peluang terjadinya kejadian A atau B itu berapa kalau atau simbolnya seperti ini seperti U membuka ke atas ya membuka ke atas ingat-ingat ini notasinya rumusnya kalau dia kejadiannya saling asing seperti ini tinggal ditambah saja peluang A atau B maka peluang A peluang terjadinya A saja ditambah peluang terjadinya B saja ini seperti ini ini ada contoh nih pelemparan sebuah mata uang nah peluang munculnya gambar atau angka maka peluang munculnya gambar ditambah peluang munculnya angka berapa punya peluang munculnya gambar setengah kemudian peluang munculnya angka juga setengah jadi kita ditambah menjadi satu Pak ketua mau tanya apa ini yang B ya pelemparan sebuah dadu peluang dapatnya dadu ganjil atau genap jadi kita hitung satu-satu ganjil sendiri kita hitung genap sendiri kita hitung peluang adanya ganjil dan peluang adanya genap tanpa melihat ini kita hitung kalau dadu itu ada enam kemungkinan totalnya jadi enam di bawah peluang ada angka ganjil angka ganjil berapa satu tiga sama lima jadi tiga tiga per enam ini bukunya menulis satu satu per dua jangan bingung ya sama saja kan tiga per enam sama setengah begitu pun untuk yang genap jadi tiga dibagi enam jadi setengah totalnya adalah satu selanjutnya ada peristiwa yang komplement komplement peristiwa yang komplement simbolnya adalah di atasnya ada apa ya ada tanda ada topinya atasnya ada topinya halaman ini bisa dilihat di halaman 4.15 probabilitas peristiwa majemuk sudah sudah ketemu ya jadi disini komplement simbolnya atau notasinya ada A maksudnya komplement itu apa kalau ada peristiwa A misal komplement dari A berarti apapun selain peristiwa A komplement jadi kebalikan kebalikan dari A peluang terjadinya A komplement adalah satu dibagi peluang A kenapa satu karena total dari probabilitas itu pasti satu total peluang itu satu jadi ketika ada kejadian A saja terus berarti kan A punya komplement atau kejadian selain A itu namanya A komplement jadi A peluang A ditambah peluang A komplement itu pasti satu jadi ketika kita mencari peluang A komplement maka kita bisa menghitung dari satu dikurangi peluang A kemudian kalau kita ingin menghitung peluang terjadinya peristiwa A atau A komplement itu bagaimana sama seperti sebelumnya kita mencari satu-satu dulu peluang A ditambah peluang A komplement itu totalnya satu contohnya sekarang dalam satu set kartu bridge peristiwa A adalah terhamilnya kartu as kartu bridge itu jumlahnya 52 saya lupa ya ini kalau dari 52 kartu bridge itu mungkin ada yang tahu porsinya itu kartu as nya berapa kartu iniknya berapa apa ketua apa tahu jadi isinya kartu bridge totalnya itu berapa maaf saya saya tidak tidak begitu tahu mungkin ada teman-teman yang belum tahu ada yang tahu bisa di share langsung ditulis di chat saja ya ya ini mbak nurul ini bisa lihat dari mbak nurul jadi kartu as ada 4 kartu k ada 4 tapi ini mbak nurul kalau 4 kali 3 benar ya kartu as ada 4 kartu k ada 4 kartu ki ada 4 kartu j ada 4 terus ada 1 sampai 10 itu jumlahnya 40 kalau tidak salah itu ada yang ini ya bentuknya waru wajek yang itu bagaimana mbak nurul yang dari 40 itu tahu tidak terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 A dan B kalau atau bentuknya U membuka ke atas kalau dan kayak N membuka ke bawah jadi ingat-ingat ya, kalau dan kemudian dia dikurangi ini rumputnya tidak bisa dihafalkan, diingat-ingat saja ketika ada sesuatu yang berhimpit yang tengah ini punya keduanya kalau kita ingin menghitung yang A, A saja berarti kan A saja itu berarti ini, semua bundaran ini kemudian B saja itu bundaran ini, jadi ketika kita ingin menghitung A atau B, maka semuanya ini ditambah dikurangi yang tengah, jadi nantinya adalah kita menghitung ini dengan ini, tanpa yang tengah ya mas Eko selamat datang langsung mengikuti saja ya mas Eko kemudian yang tabel lihat di tabel 4.2 tabel 4.2 contohnya adalah jumlah karyawan di sebuah perusahaan menurut umur dan jenis kelamin ini namanya disimbolkan A, B, J, D sampai E jenis kelaminnya ini umurnya ini peristiwa A adalah terpilihnya karyawan laki-laki yang laki-laki ada berapa? 1, 2, 3 ini berarti P, A ini dapat 3 per 5 ini dari mana? karena ada 3 laki-laki dibagi seluruhnya totalnya ada 5 orang kalau peristiwa B adalah terpilihnya karyawan berumur lebih dari 30 tahun yang lebih dari 30 tahun berapa? 40, 32, 45 ada 3 juga 3 per 5 gampang ya kemudian peluang A dan B adalah terpilihnya karyawan laki-laki dan berumur lebih besar dari 30 tahun nah, caranya peluang A dan B nah, kita lihat dari sini yang laki-laki dan berumur lebih besar dari 30 berarti ini 1 2 2 per keseluruhan 2 per 5 kalau P, A atau B peluang terpilihnya karyawan laki-laki atau karyawan yang berumur 30 nah, bagaimana kita mencarinya? kita menggunakan rumus yang di atas ini jadi peluang adanya A ini tadi 3 per 5 ditambah peluang B dikurangi ini peluang A dan B dapat faham semua sampai selat ini? oke lanjut ya yang selanjutnya ini berhimpitannya lebih banyak ada 3 kejadian jadi ada ini wilayah ini adalah miliknya A dan B wilayah ini miliknya A dan C wilayah yang ini miliknya B dan C terus yang paling tengah ini miliknya siapa? milik semuanya miliknya A juga miliknya B miliknya C ini semakin ini ya semakin ruwet nah tapi kuncinya adalah sama pertama kita menghitung kalau atau ya peluang A atau B atau C pertama kita menghitung peluangnya sendiri-sendiri dulu peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C kemudian kita kurangi dengan yang berhimpitan berhimpitan pertamanya A dan B maka peluang terjadinya peristiwa A dan B dikurangi lagi yang ini peristiwa terjadinya A dan C dikurangi lagi yang bawah peristiwa terjadinya B dan C dan yang terakhir dikurangi yang tengah ini yang milik semua peluang terjadinya A dan B atau B atau C seperti itu contohnya seperti ini suatu populasi terdiri dari para pelanggan surat kabar menunjukkan presentase pelangganan surat kabar A dan B dan C persentase langganannya 10% untuk A B nya 25% C nya 15% yang berlangganan A dan B 5% yang berlangganan A dan C 4% dan seterusnya langsung saja kita menggunakan yang pertama peluang A berarti 10% karena pakai persen berarti pasti jumlah totalnya adalah 100 jadi gampang saja 10% 10 persen 100 0,1 ditambah ini peluang sendiri-sendiri dulu dikurangi yang kombinasi A dan B A dan C B dan C dan yang terakhir dikurangi yang semuanya jadi peluangnya peluang seorang pelanggan surat kabar belangganan satu dari tiga surat kabar tersebut adalah 0,38 atau 38% logikanya dapatkan ya yang ini jadi sebenarnya ini lebih general lebih umum bentuk bentuk lebih umumnya sama seperti ini jadi idenya seperti itu kalau dan simbolnya menghadap ke bawah kalau atau simbolnya menghadap ke atas kita lanjut ya atau sampai sini ada pertanyaan sudah tidak ada ya langsung kita lanjut asas-asas menghitung probabilitas peristiwa yang independen peristiwa yang satu tidak mempengaruhi peristiwa yang lain namanya independen berarti tidak ada yang ini saling mempengaruhi yang pertama ada probabilitas marginal atau probabilitas yang tidak berdasarat yang kedua ada probabilitas berdasarat pada peristiwa yang independen marginal itu maksudnya dirinya sendiri jadi tidak berdasarat contohnya pada pelemparan sebuah mata uang atau koin probabilitas munculnya gambar atau ini notasinya adalah setengah dan probabilitas munculnya sisi angka setengah juga yang tadi kita bahas jadi peristiwa gambar dan angka dengan probabilitas masing-masing setengah adalah namanya probabilitas marginal probabilitas masing-masing dari dirinya sendiri begitu yang kedua ada probabilitas bersyarat pada peristiwa yang independen bisa dilihat di modulnya juga jadi di modulnya di halaman 4.22 itu ada tiga macam marginal probability atau probabilitas marginal ada probabilitas gabungan ada probabilitas persyarat nah disini nah ini saya balik ya yang probabilitas persyarat dulu jadi untuk probabilitas persyarat ini seharusnya kalau saya belajar itu pas kuliah itu ini tidak garis miring tapi garis tegak itu simbolnya probabilitas persyarat tapi tidak tahu kalau di buku ini kenapa ini ya garis miring harusnya garis tegak kalau haris miring ini seolah B dibagi A seperti itu nah ini probabilitas persyarat pada peristiwa independen kalau ada B peluang B garis A garis lurus A sama dengan PB maksudnya probabilitas peristiwa B dengan syarat peristiwa A sudah terjadi yang di belakang berarti dia sudah terjadi ini ya probabilitas peristiwa A dengan syarat peristiwa B sudah terjadi kalau dia peristiwanya independen berarti antara kejadian B dengan kejadian A itu tidak saling mempengaruhi jadi meskipun kejadian A terjadi dulu baru B terjadi dia sama saja dengan kejadian B yang pertama yang kedua probabilitas terjadinya A setelah B terjadi karena dia independen maka probabilitasnya A ya sama probabilitas A saja B itu terjadi atau tidak A tidak akan terpengaruh begitu contohnya dalam perlimparan sebuah mata uang atau koin sebanyak dua kali peristiwa G satu adalah munculnya gambar pada limparan pertama dan peristiwa G dua adalah munculnya gambar pada limparan kedua maka probabilitas limparan kedua muncul gambar dengan syarat limparan pertama muncul gambar adalah sama dengan probabilitas munculnya gambar pada perlimparan sebuah mata uang seperti ini ini bacanya peluang terjadinya gambar peluang munculnya gambar di limparan kedua dengan syarat yang paling pertamanya juga gambar karena kedua kejadian ini independen dan tidak berpengaruh maka sama dengan peluang terjadinya gambar saja seperti itu ya jadi kalau dia ini kita melempar dadu mata uang dua kali ya ya tidak apa-apa mbak Fitriana langsung mengikuti ya peluang terjadinya ini untuk mata uang untuk ya mata uang ada mata uang yang dilempar dua kali kita ingin kita ingin tahu nih peluang dia keluar gambar dengan syarat yang melemparan pertama juga gambar jadi gambar gambar kedua-duanya adalah gambar maka peluangnya adalah sama dengan peluang terjadinya gambar saja ini kan dilempar dua kali tapi seolah-olah peluangnya sama dengan ketika kita melempar dadu satu kali dan muncul gambar yaitu setengah itu ya ketiga probabilitas gabungan ini bisa dilihat di bukunya juga untuk lebih jelasnya halaman 4.23 yang dimaksud gabungan itu apa probabilitas terjadinya dua peristiwa atau lebih yang terjadi secara bersama-sama atau berurutan peluang A dan B karena dia independen maka dikali kalau tadi kan ditambah ini dikali karena dia independen kalau independen dia dikali dan ini langsung dikali saja untuk peluang masing-masing contohnya pada peluang sebuah mata uang atau koin dua kali peristiwa A adalah munculnya gambar pada peluang pertama peristiwa B adalah munculnya gambar pada peluang kedua jadi karena ini mata uang berarti munculnya angka pada peluang pertama pasti setengah karena kemungkinannya cuman angka sama gambar setengah yang kedua itu juga setengah juga ketika kita ingin mengetahui peluang terjadinya A dan B atau yang pelemparan pertamanya itu gambar dan pelemparan keduanya gambar kita kalikan saja masing-masing akhirnya ini kita peluangnya kalau kita lihat disini kita lihat disini ini namanya pohon ini namanya diagram pohon namanya ini baris ini adalah pelemparan pertama ini pelemparan kedua dalam pelemparan pertama kita hanya punya dua kemungkinan gambar atau angka peluang gambar 0,5 peluang angka 0,5 ketika kita melakukan pelemparan yang kedua kali maka dari yang pertama keluar gambar bisa saja nanti keluar gambar atau keluar angka ya kan gitu pun yang ini yang kita di lemparan pertama yang dapat angka bisa saja nanti di lemparan kedua bisa dapat gambar yang dapat angka disini probabilitasnya atau peluangnya juga setengah-setengah maka ketika kita ingin mengetahui peluang munculnya gambar di lemparan pertama dan juga gambar di lemparan kedua maka kita kalikan saja ini dikali ini peluang terjadinya gambar di lemparan pertama dan angka di lemparan kedua ini kita kalikan ini dan seterusnya gampang ya jadi untuk lebih gampangnya membayangkan kita membuat di agarang pohon seperti ini nanti kalau di lemparan tiga kali bagaimana bu ya ini kita buat satu baris lagi ini bisa berjabang angka gambar angka gambar angka gambar dan seterusnya nanti perkaliannya ada tiga ini tiga kali ini dan seterusnya gitu kita lanjut ya yang kelima ada peristiwa yang dependen atau dipengaruhi tergantung pada peristiwa lain bagaimana kalau dia tergantung pada peristiwa lain yang pertama probabilitas bersyarat pada peristiwa yang dependen probabilitas terjadinya dua peristiwa atau lebih yang terjadi secara bersama-sama atau secara berurutan maka rumusnya adalah ini ini bacanya bagaimana tadi adalah peluang terjadinya A dengan syarat B sudah terjadi maka adalah peluang A atau B ini atau ya peluang terjadinya A atau B dibagi peluang B yang ada di bawah ini adalah peristiwa yang sudah terjadi duluan atau di sebelah kanan ini dia sudah terjadi duluan makanya kita taruh bawah ini juga jadi awas keliru ya kalau A garis lurus B B garis lurus A itu beda atasnya sama peluang A atau B peluang B atau A akan sama apanya Mbak Fitria yang hilang kita lanjut ya contohnya ini sebuah kotak berisi 10 bola dengan rincian ada 3 bola merah bergaris ada 1 bola merah berkotak-kotak ada 2 bola biru bergaris ada 4 bola biru berkotak-kotak maka ini bisa dilihat ini ya peluang terjadinya ini garis ya peluang kita dapatnya bola yang bergaris-garis dengan syarat dia merah maka kita menghitung peluang dia bergaris-garis dan merah bergaris-garis atau merah ada 3 ini kita tulis 3 karena ini peluang maka kita atasnya juga ini sudah peluang harus pembagian 3 merah-merah bergaris-garis 3 kemudian dibagi tiap kali peluang yang ada di bawah pembaginya adalah keseluruhan kemungkinan maka 3 dibagi 10 yang kedua peluang terjadinya merah saja yang merah ada kita tidak peduli yang bergaris atau berkotak-kotak tapi kita peduli hanya merah berarti 3 ditambah 1 ini ada 4 dibagi keseluruhan jumlah bolanya 10 ya dapatnya ini bisa kan ya menghitung ini kalau ada tumpuk 4 begini bagaimana caranya menghitungnya caranya dihitung yang atas dulu kemudian dihitung yang bawah ini kan nanti dapat nilai nanti dibagikan ini jadi ini atau ini bisa saja yang atas dikali yang bawah dibagi yang tengah dikali yang tengah jadi 3 dikali 10 dibagi 4 kali 10 bisa disederhanakan menjadi 3 dan seterusnya ini bisa diperhatikan sendiri K ini kotak-kotak kita ingin tahu peluang kotak-kotak dengan syarat dia itu merah warnanya maka kita mencari seperti ini yang kotak-kotak dan merah ada 1 per 10 jumlah total bolanya dibagi peluang merah yang merah saja tanpa kita peduli bergaris-garis atau kotak-kotak jadi 3 tambah 1 4 bisa diperhatikan sendiri selanjutnya ini masih yang peristiwa yang dependent tapi probabilitas gabungan dari peristiwa yang dependent atau join probability tadi kan rumusnya begini ya ini rumusnya sama dengan yang tadi yang ini ini sama dengan yang bawah ini jadi yang ini maksudnya apa ketika kita ingin mencari ini maka kita bisa mengubah formula tersebut menjadi formula ini kalau ini kan kita mencari ini peluang terjadinya A ketika B sudah terjadi kalau kita ingin menghitung peluang terjadinya A dan B bagaimana kita bisa menghitung dari sini itu ini dikali ini ini hanya perubahan saja dari contoh sebelumnya diketahui bahwa ini peluang terjadinya K dengan syarat M kita lihat ini ya hasilnya 1 per 4 dan B terjadinya merah saja itu ada ini 3 tambah 1 4 ya 4 per 10 maka kita ingin menghitung yang atas kita sudah tahu yang atas ini hasilnya berapa 1 per 10 kita buktikan kalau kita menggunakan rumus ini bagaimana ya sama kan ya 1 per 10 ini dikali ini sama dengan 1 per 10 kemudian untuk marginal probability dari peristiwa yang dependent ini dihitung dengan menjumlahkan semua probabilitas gabungan untuk yang dependent jadi ini kita membedakannya antara independent dan dependent tadi yang pertama itu independent yang ini dependent terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 oke selamat menikmati jadi totalnya peristiwa yang bawa b itu ini peluang peluang untuk yang terpilih yang terpilih selamat menikmati jika peti a peti a ini sebenarnya ini sebenarnya menggunakan menggunakan peluang 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 per berapa peluang 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 kalau kita ingin kalau kita ingin merumuskan peluang terpilihnya ak dengan syarat dia adalah bola hijau maksudnya ak ini adalah ini ak atau apakah tidak kelihatan jadi peluang terpilihnya ak peluang terpilihnya ini setengah ini disimbolkan ak soalnya ini kan peluangnya sama antara a1 dan a2 makanya disini disimbolkan menjadi ak jadi peluang dia itu terpilih dari si peti tadi dengan syarat dia itu adalah bola hijau maka peluang peti misalnya aknya 1 ini maksudnya disimbolkan ak itu bisa dirubah menjadi 1 atau 2 aknya itu 1 atau 2 misalnya aknya 1 ya peluang dia yang terpilih adalah peti A peti yang pertama peti A dengan syarat dia itu adalah bola hijau maka peluang peti A saja berapa? setengah dikali peluang bola hijau yang berasal dari peti A ini kan 3 3 per 8 seperti itu kalau yang di bawah ini dia mengambil peti B K nya sama dengan 2 makanya dia ditulis 2 per 5 kalau kita memilih K nya itu 1 maka ini kita menggunakan yang 3 per 8 yang ini K nya 2 ya dikasih keterangan K nya sama dengan 2 kalau K nya sama dengan 2 ini kita melihat pada ini 2 per 5 dibagi ini maksudnya sigma adalah total makanya total dari ini P A1 dikali P A dengan syarat A1 P A1 setengah P A dengan syarat A1 ini berapa? 3 per 8 ditambah ini dikali ini yang bawahnya sama saja ketika kita menggantikannya dengan 1 atau 2 sama saja yang bawah soalnya yang bawah adalah total keseluruhan hasilnya seperti ini jadi peluang yang terpilih adalah peti 2 k nya kan 2 ini ya peti 2 dengan syarat bolanya adalah hijau adalah sebesar ini bisa dimengerti ya pelan-pelan lanjut oh tidak ada slide nya ya sebentar kalau begitu saya reset ini ya kita di slide 14 harapan matematis apabila ada peluang 1 peluang 2 dan seterusnya sampai peluang ke N merupakan probabilitas terjadinya peristiwa A1 sampai AN yang merupakan peristiwa yang independen dan lengkap terbatas ini peristiwanya independen dan juga lengkap terbatas maksudnya terbatas adalah terbatas sampai ke N maka jumlah harapan matematis dirumuskan dengan ini harapan matematisnya adalah peristiwa tersebut dikali peluangnya ditambahkan saja gampang contohnya dari tabel mortalitas atau mortality table diketahui bahwa probabilitas seseorang yang berusia 35 tahun dapat hidup selama setahun adalah ini sehingga probabilitas mortalitasnya mortalitas itu kematian ya mortalitas itu kematian kita punya probabilitas seorang yang berusia 35 tahun dapat hidup selama setahun adalah itu 0,992 0,992 sehingga probabilitas mortalitasnya atau probabilitas orang tersebut itu mati adalah 1 dikurangi probabilitas itu tadi kenapa 1? karena probabilitas ketika dijumlahkan jumlahnya berarti 1 apabila perusahaan asuransi akan menjual polis asuransi tahu kan ya polis dalam dunia asuransi polis itu semacam ini cicilan yang harus kita bayar bukan cicilan tapi premi 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 asuransi yang kita bayar sehingga nanti ketika terjadi sesuatu pada orang tersebut si perusahaan asuransi bisa memberikan sejumlah uang dari uang tersebut nah misalnya ini 1 juta pada seseorang yang berusia 35 tahun untuk jangka waktu 1 tahun dengan premi sebesar 10 ribu berapa berapa harapan keuntungan secara matematis dari perusahaan asuransi tersebut kita bisa merinci ada 2 macam peristiwa yang pertama peristiwa meninggal dalam setahun peristiwa meninggal dalam setahun X1 ini 1 juta tadi ini polisnya dikurangi dengan si preminya dia nah peluangnya berapa peluang kematiannya ini peluang kematiannya ini untuk peristiwa meninggalnya kemudian ini kita kali minus kenapa minus karena ini adalah yang harus dikeluarkan ini pengeluaran makanya minus kemudian yang kedua peristiwa tetap hidup dalam setahun ketika dia tetap hidup dalam setahun si perusahaan asuransinya akan memperoleh premi si perusahaan asuransinya akan memperoleh premi tadi maka dia plus premi nya 10 ribu dengan peluangnya adalah sebesar ini maka harapan matematisnya dapat dihitung seperti ini ya dikalikan saja seperti ini selama harapan matematis positif perusahaan asuransi itu masih dapat melanjutkan usahanya jadi polis asuransinya ketika orang tersebut itu mati maka keluarga orang yang punya asuransi tersebut akan diberikan uang senilai 1 juta oleh si perusahaan asuransi tapi dengan ketentuan dia itu terus membayar premi sebesar 10 ribu biasanya bisa perbulan atau jadi ketika orang tersebut meninggal si perusahaan asuransi harus mengeluarkan uang 1 juta tapi karena orang tersebut membayar premi kepada perusahaan asuransi makanya ini kita kurangi dan ini mengeluarkan jadi pengeluaran jadi ini minus paham ya harapan untuk iya mbak tini silahkan untuk selanjutnya ada distribusi probabilitas diskret 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 itu berarti angkanya itu memuat bilangan asli atau bilangan cacah jadi 0 1 2 3 dan seterusnya tidak bisa pecan misalnya dua buah dadu yang dilempar secara bersamaan kemungkinannya kemungkinan pertama biji pada dadu 1 itu keluar angka 1 ini kemungkinannya 1 1 ya 1 2 2 1 dan seterusnya ini biji total ini maksudnya 1 ditambah 1 2 1 ditambah 2 3 frekuensinya 1 kali frekuensinya 2 kali ini kemungkinan saja ya frekuensi dia muncul angka-angka seperti ini angka 1 dan 4 angka 2 dan 3 dan seterusnya ini total total frekuensinya ada 36 maka probabilitasnya adalah 1 per 36 2 per 36 3 per 36 kenapa? karena 36 adalah total frekuensi jadi untuk kemungkinan pertama kedua-duanya mengeluarkan angka 1 maka probabilitasnya 1 per 36 misalnya ini kemungkinan ketujuh pelemparan pertama keluar angka 1 pelemparan kedua keluar angka 4 dan frekuensinya itu 4 kali muncul terlari itu 4 kali maka 4 dibagi 36 seperti itu nah ini bisa kita lihat kalau ada sesuatu yang diskret ini ada A ada B ini namanya masih ingat kurva distribusi PX probability density function atau fungsi densitas kalau dalam bahasa Indonesia fungsi densitas luas area di bawah kurva yang dibatasi oleh alas sumbu X akan bernilai 1 semua ini jadi karena probabilitas dia akan selalu bernilai 1 total dari semuanya ini di bawah kurva itu maunya dalam kurva sedangkan luas area di bawah kurva yang dibatasi oleh garis ini X ini kan X ini nilainya X tadi 36 nya dari mana ya kita 36 adalah jumlah dari ini semua frekuensi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya ini 36 bisa dijumlahkan ya dicoba saya lanjut ya jadi untuk luasnya ini semua kan 1 tapi kalau kita batas sih cuman pengennya pengen tahu daerah ini saja A sampai B X yang bernilai A dan X yang bernilai B area yang diartasi menggambarkan nilai probabilitas bahwa X berada diantara A dan B kalau dapat ditulis probabilitas PR ini probabilitas probabilitas X kurang dari B dan lebih besar dari A begitu harapan matematisnya atau ekspektasi ekspektasi sering mendengar ya jadi ketika kita punya ekspektasi seperti ini nih ini sama juga kita punya ekspektasi menjelaskan perhitungan nilai rata-rata jangka panjang itu nilai rata-rata yang hanya benar bila kejadian yang diamati berlangsung dari dalam jangka panjang bila X itu sama dengan X1 X2 sama dengan XK probabilitasnya P1 sampai PK maka ekspektasinya dikalikan saja sama seperti tadi ekspektasi atau harapan matematisnya adalah probabilitas dikalikan event atau peristiwa yang terjadi probabilitas dikali peristiwa yang terjadi seperti ini atau ini notasi simple matematisnya nah ini bila probabilitasnya diganti dengan frekuensi relatif atau fj per n dimana n adalah jumlah dari frekuensi ini sebenarnya sama saja seperti ini ya yang ini tadi ini kan frekuensi dibagi nn besarnya kan 36 ini jadi bisa dimengerti saja ini cuma notasi saja ini kan sama dengan probabilitas berikutnya ketika kita tidak mau menghitung probabilitas dulu tapi langsung memasukkan kita bisa menggunakan rumus ini tapi caranya sama ini kan sama ya kayak ini probabilitas dikali x nya ini di bukunya j nya ini j nya di bawah ya di bawah kayak ini indeks yang benar j nya ke bawah kecil x j j nya juga kecil bisa diganti ini sama dengan nilai rata-rata hitung sebenarnya ekspektasi atau nilai harapan matematis itu adalah rata-rata hitung nah ini ekspektasi x menggambarkan nilai rata-rata dari populasi bila m sama dengan rata-rata sampel maka mu sama dengan rata-rata populasi ini tidak usah terus dihiraukan ya kata-kata ini ekspektasi x menggambarkan nilai rata-rata dari populasi kemudian selanjutnya nah ini ada namanya distribusi nah distribusi ada namanya distribusi binomial dan juga ada namanya distribusi normal distribusi binomial itu apa yaitu distribusi untuk variabel binar 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 itu apa 0 atau 1 itu namanya angka binar ya kalau enggak 0 ya 1 itu namanya angka binar oh maaf buka pencet atau variabel yang memiliki dua kategori ini 0 1 sukses atau gagal dan lain-lain kalau sukses kita simulkan 1 kalau gagal kita simulkan 0 jika probabilitas sukses itu pi ini simbol saja ya simbol jika probabilitas terjadinya sukses itu pi maka probabilitas gagalnya adalah 1 dikurangi pi kenapa 1 seperti yang saya bilang tadi jumlah probabilitas adalah 1 nah ini misal hasil pelemparan 5 mata uang ada 5 1 2 3 4 5 mata uang di pelemparan pertama kemungkinan pertama yang terjadi apa bisa saja semuanya adalah B ini sisinya A dan B pelemparan kedua bisa saja semua B tapi yang satu ada A ada A 1 yang kelima ini juga ada satu A tapi ini A nya berada di yang keempat atau yang keempat dan seterusnya ini ini burung sama angka peristiwa BBB AA memiliki probabilitas kalau B kita harus menentukan menurut kita yang kita anggap dia itu peristiwanya sukses atau sukses itu maksudnya yang kita inginkan yang kita inginkan adalah yang B yang burung maka disimulakan dengan B kalau terjadi B maka dia dikatakan sukses jadi kita lihat sini probabilitas suksesnya P kita hitung saja P P P kemudian A berarti 1 min P 1 min P ini berarti P pangkat 3 dikali 1 min P pangkat 2 nah jadi probabilitas terjadinya peristiwa 3 burung adalah probabilitas S sama dengan 3 oh iya tidak apa-apa Mbak Rija ini bisa dilihat di buku di buku nah ini halaman 4.41 halaman halaman 41 ya yang bawah peristiwa BBB AA memiliki probabilitas ini ya ini tadi seperti di slide kemudian secara umum untuk peristiwa 5 kali sukses dan N min S maksudnya N min S itu apa N dikurangi ini 3 sukses dan 2 gagal peristiwa 5 kali sukses dan N min S gagal N itu simbol S juga simbol maksudnya 3 sukses dan 2 gagal dari 5 limparan dari N kali percobaan N itu jumlah percobaan didapatkan nilai probabilitasnya seperti ini P pangkat N dikali 1 min P pangkat N min S terimak yang ini ini yang salah di buku iya di buku ini salah yang ini oh, di slide saya tidak menulisnya ini C ini apa? C ini adalah kombinasi pernah belajar kombinasi sebelumnya? ada yang kombinasi, ada permutasi kalau di SMA dulu ada kombinasi, permutasi ini kita menggunakan kombinasi rumusnya distribusi binomial itu adalah menggunakan kombinasi ini mungkin agak berat ya buat teman-teman, tapi kita harus belajar harus belajar tentang ini di buku halaman 4.42 itu ada maksudnya kombinasinya cara menghitung kombinasi itu seperti apa baris ke-2 baris ke-2 dalam contoh di atas 3C5 itu sebaiknya menulisnya itu tidak seperti itu yang 3C5 ini harusnya menulisnya seperti ini C, N-nya 5 S-nya 3 jadi menulisnya seperti ini sebenarnya boleh menulis seperti itu tapi ini sebenarnya kebalik dalam contoh di atas 5C3 dan harusnya 5-nya kecil 3-nya juga kecil 5C3 bukan 3C5 silahkan diganti halaman 4.42 kemudian halaman 4.41 yang paling bawah secara umum untuk peristiwa 5 kali sukses dan N-S gagal maksudnya S disini adalah sukses misal kita ingin 3 sukses dan 2 gagal dari 5 lembaran maka N-nya adalah 5 lihat di modul ya N-nya 5 S-nya suksesnya berapa? 3 maka rumusnya dari N kali percobaan 5 kali percobaan didapat nilai probabilitas sama dengan P pangkat ini salah buat N tapi P pangkat S dikali 1 dikurangi P pangkat N min S bisa mengikuti ya lihat di buku ini P pangkat S bukan P pangkat N bukunya salah bisa lanjut ya jadi probabilitas terjadinya peristiwa 3 burung adalah sebelumnya ini ini kita menghitung seperti ini yang ini maksud saya ya ini sebenarnya adalah 5 C3 kebalik ini ini juga kebalik 5 C3 ini cara menghitung kombinasi jadi 5 dibagi 3 dalam kurung 5 dikurangi 3 faktorial tahu kan ya cara menghitung faktorial seperti ini 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 tuh ini secara umum ini ini terlalu diganti ini S nah ini juga salah ini 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 X tidak konsisten ini ini P maksudnya ya ini P bukan X bukunya banyak salah pi pangkat S ini P pangkat S tolong diganti ya di mana di mana N nya adalah jalan 1 1 2 3 sampai seterusnya kemudian 0 faktorial itu 1 kalau ada 0 faktorial itu nah diganti 1 nah kadang-kadang pi itu P ditulis P dan 1 min pi itu G kadang-kadang di buku lainnya selanjutnya kita nah ini ada distribusi binomial dan distribusi normal yang tadi ini namanya distribusi binomial dia diskret diskret maksudnya tidak bisa berpecah-pecahan tidak mengandung pecahan ini rumus rumusnya ini sudah digantikan ya yang tadi nanti saya update yang gantian yang ini yang benar distribusi normal umum atau sering distribusi gauss rumusnya seperti ini diafal saja ini ya E adalah tetapan yaitu ini 2,72 pi adalah tetapan juga pi nya itu 3,14 bentuknya distribusi normal seperti ini kalau distribusi normal boleh pecahan E nya boleh pecahan E nya berjalan dari minus tahingga sampai plus tahingga seperti ini saya lanjut ya di sini di sini ya atau distribusi normal baku oh waktunya tinggal 10 menit lagi tapi sebentar saya lihat dulu kurang kurang berapa slide saya akan menerangkan sampai sini saja ada distribusi normal ada distribusi normal baku kenapa kita perlu bentuk yang baku bentuk ini yang sering digunakan dalam prakteknya ketika variable X itu adalah variable random atau variable acak kita transformasikan ke variable Z dari X kita pindah ke Z dengan rombusnya Z adalah X variable tadi dikurangi mu mu apa rata-rata populasi dibagi sigma sigma adalah standar deviasi dari populasi dan kemudian nilai Z kita gantikan ke dalam fungsi distribusi normal umum maka didapat distribusi normal baku seperti ini dari distribusi normal ini ini kita ganti Z kan ya jadi ini Z kuadrat berubah menjadi ini kalau distribusi normal baku biasanya kita simpelkan dengan n 0 1 kenapa n ini normal 0 itu adalah mu atau min atau rata-ratanya 0 tengahnya pasti 0 dan standar deviasinya 1 jadi diingat-ingat kalau distribusi normal baku adalah distribusi normal yang rata-ratanya 0 dan pada deviasinya 1 ya silahkan buat ini nah ini ada tabel macam tabel ini sebenarnya perlu akan lebih efektif dijelaskan pada saat TTM ini untuk membahas hal yang ini sedikit rumit soalnya iya yang ini yang apa tetapan yang ini ya sebentar ini ini maksudnya ya adalah tetapan 3,14 iya sama 22 per 7 itu adalah hasilnya 3,14 coba dibagi di kalkulator 22 per 7 itu 3,14 bisa boleh menggunakan 22 per 7 dari sini ada yang ditanyakan untuk tabelnya di buku ada naib di buku tidak ada tabel distribusi normal di buku tidak ada mungkin ada pertanyaan sampai sini kita punya waktu 6 menit oh bisa bisa maafitri iya saya baru dapat ini dari akademik tentang ini akun youtube nya nanti saya upload semua mulai pertemuan 1 sampai pertemuan 4 ini akan saya upload sebenarnya bisa di download di google drive saya tapi mungkin berat ya kalau mendownload jadi menurut di upload ke youtube di google oh ttm nya tidak bisa hadir ya mbak fitri ini ya tidak apa-apa yang penting dikerjakan tugasnya untuk materi-materi selanjutnya ini yang belum sempat saya selesaikan ini tolong dibaca dulu sebelum nanti ttm selanjutnya ini pembahasannya semakin mendetail jadi harus dijelaskan pelan-pelan yang seperti ini ini mencari nilai z jadi kita membutuhkan tabel namanya tabel distribusi normal tabelnya seperti ini di buku biasanya tiap buku statistik itu punya tabel tapi di buku sini tidak disediakan tabel jadi nanti dari ini dari slide saya bisa di print tabelnya soalnya tabelnya ini akan sangat berguna soalnya untuk selanjutnya kita mencari nilai z jadi seperti ini nilai z yang merupakan ini yang sudah distrandalisasi ini 6.47 6.47 oh iya benar terima kasih mbak tini ada di halaman 6.47 tapi agak sedikit tidak jelas angka-angkanya tapi ini tabel ini akan sangat berguna ini yang akan kita gunakan untuk membahas bab-bab ini bab-bab selanjutnya cara mencari sesuatu seperti ini jangan bosan-bosan ya belajar statistik memang sedikit sulit tapi akan sangat berguna nanti untuk penelitian pada saat karya ilmiah ada pertanyaan sampai disini saya sambil meng-absent ya selanjutnya Iya Mbak Fitri Jadi saya absen ya Ada Mbak Eni, Mbak Erni, Pak Muhlisin, Mbak Fitriya, Mbak Rije, Mbak Tini, Mbak Nurul, Mbak Eni, Mbak Mas Eko, Mbak Elina, Mbak Ira, Mbak Rohmah Ada yang belum di absen Fitri Oh iya Mbak Fitriyana belum saya tulis Maaf Mbak Mbak Wiwin Mbak Wiwin itu yang siapa ya Mbak Wiwin Namanya siapa? Perasaan tidak ada yang nama Mbak Wiwin Nama lengkapnya Oh iya Mbak Pia Oh iya Mbak Oh iya Mbak Pia Oh iya Mbak Pia Oh iya Mbak Pia Jadi totalnya ada 14 orang ya Mbak Pia yang totalnya ada 14 orang ya Ini akunnya yang 2 kali ini Mbak Pia dan Mbak Eni ya jadi untuk pertemuan 4 ini sampai disini dulu ini tolong di review atau dibelajari sendiri ya, diulang lagi dibelajari lagi soalnya ini nanti akan berurutan dan selanjutnya akan membahas ini lagi jadi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan yang tadi sempat mati atau selet tidak jalan mohon maaf, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita kedepannya amin demikian yang bisa saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh untuk Mbak Fitriahnya ada kisih-kisih buat ujiannya enggak kan yang soal untuk UTS sama UAS itu soalnya dari pusat jadi kisih-kisihnya materi yang sudah kita pelajari kemudian untuk kuis atau tugas dari saya itu semuanya rata-rata ada di latihan buku tes formatif itu jadi setiap setelah saya modul 1 selesai modul 2 selesai dan seterusnya mohon dipelajari sendiri seperti mas Eko juga boleh jadi mas Eko itu ini mengerjakan sendiri kemudian ditunjukkan kepada saya ini benar enggak seperti itu juga boleh langsung inbox saja ke FB saya kalau saya bisa saya bantu ya iya Mbak Elina ada yang ditanyakan oh iya sama-sama sudah saya tutup ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati